hai 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 tidak dirimba sana bercerita-cerita aja ini karena saya bercerita atau berkisah sama Boteh di rumahnya kalau hidup sendiri sudah berapa tahun sendiri ya sekitaran lebih 6 tahun kalau Boteh membuat ini mulai dari bujang dari kecil Boteh ini keracinannya membuat ikan tawang seorang tuh bubiri dua kali mas pada di heran-heran orang masih bulik seorang ini bahwa nonton oh iya di sana mati urus sana di kelihatan siku bulik kalau membatni Hai sampai berapa hari teh segini ya mon kalau dipasang doma pasang kayak ini nah kalau banyak iwat masih biar jaman pasang tengah hari ini pasang subuh diambil ya Oh sudah dapat ya enggak kalau mengulah kayak gini sehari jadi ya teh yang membuat kodak masuk kodak 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 jadimu sehari terus yang kalau tali ini nah tali ini tuh seorang tuh mas mulai dulu kayak gitu nah itu sisanya jadi lain rotan dah ya ini rotan rotan Oh lebih bagus banget rotan tuh di aneh mas seorang tuh ada sembarangan hidup-hidup tuh dirandam dulu mas diruntik dirandam dulu tetap namanya eh kayak ini mas panjangnya kayak ini nah jadi nggak nggak sembarangan harus direndam dulu Oh ini sisanya nah ini kan kawan sisanya sisanya tuh rotannya untuk nalini nah ada rendam tuh wah kodak ini sangat telaten berarti kalau seorang teman-teman aspek katuk kataman tarinang kanan gede tarinang halus nangsi belak-empat nah tuh amserang tuh karena mau nambah lantuk carinang halus yang nyaman di belakang di belakang nyaman oh iya iya belakang 4 itu ah kanannya kok ini terus tiap hari saat kalau terjadi sama mancing juga membawa rokok rokok ini tayo hahaha ini merek apa nih lah sep semar merek tujuh tiga empat tapi kulitnya dibuang mas abangnya kulitnya mas woyah itu dinini itu kulitnya kulitnya ini kantawan sudah matuh berapa teh lo beli segini nih satu kalau sebungkus mana enam ribu sih mas enam ribu isinya isinya tuh ya segini mas itu segini nih isi bak isinya nah ini tempatnya jadi tembakunya lain ya itu lah... kuning tambakunya atau ya tembak kuning 6ribu mas gitu ini sebulkus ya tapi nggak habis sehari kan udah hakim hati himbat kau sebulkus dengan seorang panglin lawa iya lah sepuluh hari enam ribu Oh berarti sehari 600 rupiah 600 rupiah saja Selamat itu mas teman-teman lagi Kanak-kanak untuk tembaku Kalau ini mas Kalau berjalan Kalau ke samping kemana Ada jatah di kantor posto Kalau kesana Harusnya tembaku Kalau berjalan jauh Kalau berjalan jauh baru pakai ini Kalau Ada buka Seperti ini mas Tembaku Mas Di Kebun Pakai ini saja Kalau kita di kebun Pakai rokok linting saja Sambil Duduk istirahat Melinting rokok Kalau ke kota baru pakai ini Jangan Koreknya Masih antik Korek zaman dahulu Koreknya Masih zaman dahulu Nah Rodanya kok dua Ini rodanya dua Ini Sudah berapa tahun Ini korek ini Ya Ya dapat dua tahun sudah mas Berarti masih ada di pasar Di pasar Di pasar berapa orang itu ada mas Berapa teh kalau lu nukar korek ini Kalau 10 10.000 10.000 Wah saya juga pengen Bukan Batunya itu bungkus 20.000 Yang batu itu juga ada di jual Ada Sudah pakai bungkusan dua Ini sudah zaman modern Kawan kawan Korek antik ini zaman saya kecil Masih ada Namanya korek apa saya nggak tahu Tapi ini dua kawan Matanya dua Nah ini lah Kalau saya tahu itu satu ini Dua ini Minyak itu Mas kena pakai minyak gas tuh Jadi Bensin Kasih bensin ini ya Bensin Baterainya dua kan wawan Baterainya dua Makai bensin Kasih bensin ini Ada kapuk Nah kapuknya di dalam ini Ini korek Mbahari Korek zaman dahulu Kalau pakai bensin itu mas Biar bensin itu Langsung di Makarnya bisa ya Bisa aja Saya kira itu Koreknya sudah modern Tes Habis dibuang Itu ya Ini sudah Dua tahun Dua tahun Waktu yang dulu Sebelum ini Koreknya Hilang atau ya Biasa Biasa Korek biasa Korek nggak sentuh Sampai Mas Menapis Kadang-kadang Batunya habis dulu Menyaknya lagi banyak Kadang Kadang Menyaknya habis Batunya lagi ada Korek Korek ini itu Biasa dijual Baru Orang disampai itu Orang menjual Korek Ghasan itu Sekresikan Langsung Korek seorang Iya Korek itu Iya Aku Jangan Orang menjual Korek Itu Banyaknya Ya dikumpul Gumpul Gumpul Akan Seorang gede Dibuang Sayang Jadi kalau Kalau mengisi bensin Kira-kira Berapa hari sekali Ini habis Bangling lah Tiga hari Tiga hari Baru kasih lagi Nah ini Korek tradisional Zaman dahulu Ini jadi dalamnya ada baterainya Kecil Saya Kira itu sekarang sudah nggak ada Tahunya masih ada Jadi ini dibaut Zaman dahulu Saya Pernah pakai korek ini juga Tapi Saya mengira sekarang sudah nggak ada Tahunya masih ada Jadi sepi itu Jadi Belinya di pasar ya Iya di pasar Orang itu ada Yang di Sambat Wanwan Di situ Di situ Yang menjual Sekarang banget Apa itu Berarti Rp10.000 ya Rp10.000 Rp10.000 Sama Baterainya 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 Rp20.000 Juga sama Toko itu Di situ juga Bajual Tempatnya itu di sini Mas Di ketapang sini Wanmoto Di ketapang sini Oh di situ Terus Yang ini tah Kalau Tiap hari Masak itu Pakai air Apa itu Pakai air 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 PAM PAM Sudah ada Masuk Sudah ada PAM Ada Tomat bahari Mas Kukira belum Tomat lagi Itu Kalau sebulan Bayar air PAM berapa deh Kalau Koteh sendiri Berapa Tapi Rp50.000 Rp50.000 Sampai Rp300.000 Banyak juga Kalau Banyak Pemakaian Mas Mas Kalau mandi Tidak pakai itu Pakai air Pakai air sumur Kalau Kalau belanja sayur Di mana Tidak Sayur Cari seorang Mas Kelakai Jaman Kelakai Jalan 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 Beli Bumbunya Itu Mas Mencari Padang 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 Nah Ini Koteh Cari Kelakai Kelakai Namanya Tumbuhan Bimpar Alam Ini Origin Tinggal Di Useng Bisa Bisa Apalagi Sendiri Kalau Kelakai Jalan Bisa 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 Hidup Sendiri Tidak Susah Kalau ikan Memancing Kemarin Dapat Berapa Mancing Apa ikannya Ikan Kebuyo Kapar Kapar Awan Harwan Dapat Umpuannya Apa Ya Anu Anu Anak Di Kaha Sama Bukan Cacing Mas Kalau Kapar Kumpanya Katanya Itu Anaknya Tawon Nah Itu Kalo Rapan Mas Anu Apa Manya Kayak Wanya Itu Kelawa Yang Besarangkain Itu Ambil Hantarunya Tapi Ngambilnya Apa Cucul Dilempar Dilempar Dari Jatuh Di bawah Kalo 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 Penyak 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 Itu Menjaga Kabur Punang Karim Langsung Dilempar 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 Baru Baru Diambil Anaknya Anaknya Mamanya Sudah mati Kau Aja Itu Untuk Untuk Ngunjun Galak Cepat Dapat Sekali Kapar Nanti Saya Mau Nyari Itu Biasanya Pake Umpan Biasa Kaha Anaknya Kalo Mancing Sekitaran Sini Yang Masuk 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 Mas Mas Kalau Pesan Yang Panjang 1 kalau yang ini segini-gini dua lagi ya berapa jadi bawahnya biar enak kalau sebabnya kan nggak bisa pakai motor banget takut-takut pas roboh rusak harganya lumayan murah disini kita ini keratinan dari masih muda jadi kerjanya ini untuk sampingan kalau duduk-duduk di rumah dan ini bukan dari bambu kawan anehnya ini bagus jika ada apa tuh mas kaya bahari mas buah-buah durian apan pun tapi kada buah-buah tahun ini mas tahu kenapa lagi banyak hujan ya kalau habis dipakai untuk mencari ikan harus di jembur dibalikin kalaunya enggak gini kalau ditaruh di tanah rusak kan kawan biar di bawah buli pasang kayu jadi kalau di jembur bawa buli itu pasang kayu ya biar di rumah kalau anak anak awet bareng gitu biar awet jadi ini ada cara perawatannya gitu dahil nggak sembarangan dapat ikan langsung ditaruh-taruh gini hahaha cepat rusak habis kan kawan ini bubuk ini langsung dimakan rayap karena ini amis karena daun panya dah yuk amish bau iwak kok iya 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 Lupe iya iya nah saya suka sepatnya itu sepat itu banyak kalau anak mencari pentet kunjoy oh kalau umpan pentet kunjoy kunjoy dibakar atau kunjoy biasa aja kalau orang kandatuh jarang dulu Oh di jarang-jarang segini-gini ini segini panjangnya ya jarang di jarang terus pentet mas dimaksud dapat ikan lili atau pentet yang panjang-panjang sini nah itu yang saya mau mencari itu Anu Mas kalau kalau anu tuh bisa besar-besar itu kalau anak mencari iwak lele itu rebuh Mas umpannya rebuh rebuh kembang di cang-cang-cang-cang-cang langsung randam di banyut itu lima dirandam tuh pasang dalam buku itu namanya ketujuh banget tapi nggak nggak di jarang di rendah majar rebung bambu nih Nah ini saya ini disini Anu kawan-kawan sekolah sama kuteh membeli buku ini sambil cara memasang dan umpannya yang paling bagus tuh apa ya itu ternyata kalau mencari ikan lili atau ikan pentet itu kan pakai rebung diiris-iris saya ya dipotong-potong belah-belah langsung dimasukkan di sini panjang itu masih ini panjang itu diinggeng ini panjang tahu ditatak belah itu nah itu kan kawan itu empatnya ada dua singkong atau telong rebung atau ke bunga mau ngapain kalau singkong ini yang paling ketujuh banal mas bet anu berkong harwan harwan kalau harwan umpannya Pak singkong paham saya rasa si harwan itu umpannya seperti udang atau atau anu ayam khusus ayam lainnya pakai singkong tahunnya singkong ini kau kan baru mengorek kepandian atau kepengalaman kuteh ini mencari ikan kawan beliau sangat lihe mencari ikan karena pembuat bubuk kawan dari muda lagi-lagi bulan puasa jadi ulu masang ke bawah apa ya seorang bahari yang dipadai orang-orang kalau menangkap iwap berkong ya awalnya sekali ingat ulu mas jarang kunjung itu pada beberapa hari mas dapatkan itu jadi namun jadi masangnya tuh bubuk ini baiknya pagi atau sore ya sepagi mas sore biar anak dijangung biar malam sore di lihat ya kalau banyak iwap 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 mas mas pasang lagi jadi kalau umpan iwap betik sama kaper itu sawit sawit dibakar ya, ada dibakar mas, ada dibakar nggak apa-apa ya, nyiur mas, pakai nyiur, nah 6-7 panas mas, iwak sepat, nah itu dong, kalau sepat juga nyiur itu, sekolah dulu biar nanti, biar dapat banyak, ada kawasan orang mas, di bawah situ, malam hujannya, ya apa hujannya, ada dapati waktu, cari nyiur di banang, diangkat hujannya, pasang bisuk, untuk pukul 4-7 datang, dapat sekarung, sepat dapat sekarung, kalau di sini tempat sepat di hutan, tapi ini belum waktunya, masih hujan, kalau masih hujan kan kawan, ikannya agak sulit, menunggu agak kemarau, jadi ini persiapan untuk agak kemarau kan kawan, nanti baru mencari ikan pakai buku ini, nah umpan-umpannya sudah dikasih tahu, gue teh ini yang sudah mencari ikan, hobinya dari muda kan, teh, yang belum saya tanyakan itu satu teh, cara mencari, kalau belut itu gimana teh, ada enggak teh belut di sini, ada, ada aja teh, sulit teh, sulit teh ya, sulit, hmmm, lainan lawan di Madura, di sini belut itu mas, belutnya susah di sini, karena rawanya libar teh, terus ini teh, kalau di Madura mas, di sawah ya, di sawah, iya di sawah gampang, kalau di sini mas, jarang belut itu, jarang susah nyarinya, karena, belum pernah dapat belut, belum pernah ya, nah, kut teh ini di sini, belum pernah dapat belut, memang susah kan kan, saya pun enggak pernah lihat, lainan di sini tuh, banyak lahan di sini mas, tempat bani itu kedadak, tempat bani kayak di Madura, kayak di Jawa, bani tanam tuh, kedadak, tapi kalau masang buku ini, pernah kemasukan ikan itu, yang ikan keras, ya masuk mas, kalau berukung, meung, masuk juga ya, masuk, meung juga ya, kalau ada, ada waktu masuk semuanya mas, pokoknya sembarang ikan, nah ini sembarang ikan, masuk mas, ini waktu masuk mentuk, masuk mentuk, masuk miring, kayak gitu kan, iya, iya, miring ini, miring itu, nanti, masuk ke dalam, kan ada ke luar, nah ini, bubu ini kan kan, bubu duduk namanya, jadi dua, pintunya dua, ini satu, ini dua, ini pintunya dua kan kawan, jadi, banyak harapan, dapat banyak kan kawan, kalau ngambil dari atas ini tayo, ini sudah dirancang, saya mau pesen yang bubu tidur bulat tuh tayo, ulah kanti, tiga lah tayo, ini saya pesen tiga lagi kan kawan, supaya, nanti dapat banyak, rencana mau, mencari ikan, jangan lupa semua wadahnya tayo, lanjung, yang digendong di belakang, lanjung ikan, itu kan kawai juga mas, kalau wadah gana kanan mas, baik membawa anu itu, pakai teng? karung, karung aja, kebanyakan, kebanyakan pakai karung, kan gotek, gotek karena ini, tukang cari ikan kan, nah, langsung pakai ini aja, pakai ini selesai ya, biar dihidap nih, dikandam jadi banyak, ngege, nyaman aja tuh ya, nah ini, inilah tempat kutai nih, hidup sendiri kan kawan, jadi, perlu hiburan, saya kesini sambil, hiburan, sama keteng, ngobrol, ngebol, kalau karung, kan kandang itu, iya, biar dirantam mas, tapi, dinilit, hidup aja ya ikannya ya, seperti kan kandungnya tuh, tempat, tempat duong apa begitu, tujelit dulu, randam dia banyak, kada mati 10 hari, kada mati mas, hidup aja ya, dibolongin dia ngakas gini, sesegin pentet tuh, kada mati, nah, itu nuh, kalau dibuat dalam lanjung mas, sudah biasa, mau unjul, bahari, bah kususuan, mau unjul, ada banyak bangun, ada dananjul mas, kara dada hidupnya, mati ya diunjul, karena nggak di air, nyamar di bawah memangnya kalau itu kalau dirandam tapi jangan cari yang tipis yang kandel itu tadi ya randam jadi banyak teh saya tanya kutih ini kan hobi mancing juga pernah dapat pernah ada bedawang gak teh yang labi-labi iyalah jarang disini mas banyak dicari orang labi-labi itu ya untuk obat kan betul kalau semalam banyak dicari orang disini mas mahal ya berarti labi-labi mahal itu mas diambil hantar oh ya betelor itu ya bapak itu bisa diternak bisa kan ada teh seperti labi-labi namanya bedawang bulus itu sebelah sini daerah sini belum pernah dapat banyak di anu orang habis kira itu habis terus bapak itu banyak dibanjur nah disini kawan-kawan saya obrolan sama kutai ini seru tentang menangkap ikan terus membuat lancung duduk lancung tidur nah terus umpan ikan yang paling baik bila pengalaman jarang karena hampir hari-hari jadi kalau gak mancing pakai gini teh kalau gak mancing apa tuh terkiling oh terkiling hari-hari orang mencari di hutan sekarang gak ada ya sudah habis jangan lupa subscribe dan like video ini terima kasih bye